Terima kasih telah menonton Dan pelaku langsung melakukan penganiayaan terhadap korban Menurut Eka, salah seorang saksi mata menjelaskan Kasus penganiayaan tersebut terjadi pada minggu dini hari sekitar pukul 2.30 Eka yang tinggal di depan tempat kejadian mendengar suara gaduh Dan saat dilihat ada dua korban yang sedang dianiaya oleh sekelompok pemuda Setelah puas melakukan penganiayaan, pelaku langsung kabur Sementara itu akibat pengeroyokan tersebut korban mengalami luka di wajah Dan hantaman benda tumpul di kepala Terima kasih telah menonton Diketahui korban pengenian tersebut yakni MI dan MO masing-masing berusia 17 tahun warga Padang Betuah Kabupaten Bengkulu Tengah. Dari keterangan korban kepada pihak kepolisian diketahui salah satu pelaku merupakan rekan mereka sendiri. Ada pun modus tindak pengenian tersebut karena pelaku kesal karena korban tidak menjemput pelaku saat ditelepon lalu. Mengajak teman-teman yang mengeroyak korban hingga kini para pelaku masih dalam penyelidikan. Terima kasih.